Oke mas bro, masih di channel yang sama di automotive.net ya Ini kita berada di boot sepeda motor Tuh, di belakang kita banyak banget ya sepeda motor yang bakal di lelang per hari ini Jadi untuk lelang motor tuh caranya mudah banget mas bro Untuk sepeda motor itu, yang pertama mungkin saran dari saya Datang ke sini, cek unitnya satu per satu Nih, ratusan unit ya Tuh di belakang kita, tuh sampai ke arah sana tuh motor lumayan banyak tuh ratusan unit Jadi dicek satu per satu bahkan kita bisa ngetes hidup Kondisi disitu juga ada gridnya dan juga ada harganya Ya caranya kalau datang ke sini daftar aja nanti di depan sana di kantor sana Itu ke mbak Nurul Jadi kita buat akun deposit 1 juta untuk satu motor Kalau 2 motor ya 2 juta Dan begitu kelipatannya Dan kita tidak harus mengambil 3, 4, 5 Ngambil 1 juga boleh ya Tapi kalau ngambil separoh, nggak diizinkan Tapi kalau 1, diizinkan mas bro Dan ketika kita nanti menang Dengan harga yang terbentuk Yang sesuai kita mau Tinggal kita nambah kekurangannya Misalkan ya menang motor tuh 6 juta Deposit kita 1 juta Tinggal nambah kekurangannya 5 juta Plus ada biaya administrasi Yuk lelang itu tidak rumit kok Kalau nggak bisa mungkin jumpai saya disini Bakal saya pandu, saya antar ke kantor Caranya seperti apa Yuk kita sharing-sharing informasi Saling berbagi informasi Siapa tahu bermanfaat untuk orang lain Oke ya, bantu subscribe Tongkrongin terus di channel youtube otomotif.net Yuk kita cek unitnya Oke sahabat otomotif Hari ini hari proses lelang Di JPA Pekanbaru Dan untuk lelang sepeda motor Kemarin kita update hanya sekilas aja ya Ini untuk pengunjung hari ini Lumayan banyak Untuk pengunjung kali ini lumayan banyak Ini nanti bakal kita lihat dari nomor lot awal Dari pertama ya Untuk cara lelang tuh mudah Wih pokoknya mas bro datang kesini Cek unit Ya kan Cek unit satu persatu Untuk satu motor tuh Untuk posit satu juta Ya kan Kalau untuk dua motor tentunya Kelipatan dua juta Sepuluh motor pasti sepuluh juta Cuman dia tidak harus Mengambil unit itu Tidak harus Sepuluh Tiga Empat Lima Enam itu enggak Satu juga boleh mas bro Tapi kalau setengah enggak boleh Dan cara lelang tuh seperti apa Cara lelang tuh mas bro silahkan datang kesini Dan ketika sampai disini Cek unitnya Sesuai dengan yang kita mau mungkin Dan dites Kalau dites tuh Karena setiap Apa Motor itu kunci sudah ditempel Seperti ini Kuncinya sudah ada masing-masing ya Di setiap motor nih Setelah nanti dites Mas bro baru cek harganya Sesuai dengan yang apa kita mau Terutama Untuk pajak itu juga Sangat mempengaruhi Mempengaruhi harga mas bro pajak ya Dan Kondisi unitnya Yang pasti kalau mas bro mau dijual lagi Mungkin Bisa dibandingkan dengan harga di luaran Di luaran itu harga berapa Ketika mungkin kita dapat estimasi harga di luar Baru Kita mungkin cek harga di dalam Jadi perbedaannya di angka berapa Nah disitu baru kita Bisa tak bisa tahu perbandingan di angka berapa Untuk motor Kayaknya kalau di balai lelang kayak gini Itu lengkap mas bro Segala jenis motor ada Ya ada Hampir saya bilang tuh Lengkap Bahkan untuk motor yang terbaru pun Itu sudah muncul di balai lelang seperti ini Sudah muncul Ini misalkan kayak gini Ini enek Ada verza Boleh kita cek Kalau yang di barisan depan Di sebelah sini Hampir ratanya dalam kondisi X laka semua Ini motor hancur Motor remek remek semuanya Tuh sampai ke Sebelah sana tuh Dalam kondisi tidak hidup Alias Hancur mas bro Nih Dan ini sampai Karena tempatnya gak muat Sampai diletak di luar disitu ya Tuh disana tuh Masih checklist juga 14 juta 14 juta Ini yang Serius ya Ini verza Ini plat BK Ini medan Terus Ini ada 5 juta Untuk Mas bro Kalau mau cari unit mungkin tahun tinggi Yang lebih murah Kayaknya Dia didominasi dari Yamaha Kalau NMAX nih Masih lumayan harganya Ini 24 juta Tahunnya 2023 Tapi ya 24 juta Tapi kondisi memang betul-betul Fresh Ini fresh banget nih Ini cakep Alas fresh banget Terus Untuk yang Ini Ini CRF Dengan harga diangka 30 juta rupiah Dan bahkan tahunnya 2023 Dan unitnya memang Masih kayak baru banget Masih kayak baru banget ya Kalau mau tes unit ini Kunci ada di Bisa kita tes Bahkan lampunya hidup ya Bisa kita tes 30 juta tahun 2023 Untuk pajaknya masih hidup Sampai Bulan 5 2024 Ini yang saya bilang Motor tahun tinggi Tapi harganya lumayan diatur Nih contohnya 5 juta Ini tahun 2021 Dan ini adalah Mio M3 Tapi pajaknya mati ya Bahkan motornya masih Sangat fresh banget Ini Honda Adivih Baru masuk Nah N-Mac Kalau N-Mac Untuk Yamaha Emang di N-Mac ya Ini lagi Yamaha Yamaha Girney Aku belum lihat harganya Ini belum dikucek ya Harganya Ini kan Motor nih Platnya masih profit Tapi kalau bid Mas bro Harganya masih lumayan tinggi Misalkan ini ya Ini tahun 2022 Harga diangkat 13 juta Nih Ini baru-baru kita lihat 13 juta Untuk pajaknya masih hidup Sampai bulan 12 2023 Nah kemudian kita bandingkan CC kan sama nih Kayaknya untuk sama nih ya Ini Yamaha Gir Bahkan untuk tahunnya Lebih tinggi yang ini Nih Ini tahunnya 2023 Harganya hanya 8.500.000 Ya Gridnya B semua Dan kondisi Gridnya ya Gridnya tahun Tahun 2022 Yamaha Girnya Tahun 2023 Artinya ya Untuk motor Itu Kategori Matic ya Itu Yamaha Gear Yamaha M3 Mio Itu harganya Masih relatif terjangkau Untuk Matic ya Tahun tinggi Tapi kalau untuk bid Biarpun tahunnya itu Agak rendah Lumayan tinggi Mas bro Nih Yamaha MX150CW Tahun 2023 Hanya 14 juta Ini Bit Ini Yang straight ya Ini yang Tahun 2023 13 juta Kan beda Dia harganya Ini Yamaha Gir Ini Ini 2 nih 2 Sama-sama Ini 2023 Ya Ini 2023 Sama-sama Ini 1 Yamaha Gir Ini warna silver Yang 1 warna hitam Yang sana Harga 13 juta Yang sini Harganya 8 juta 500 Disini Disini pajaknya juga hidup Disana juga hidup Nah Disitu perbedaannya PCX 24 juta Ini aja KLX Tapi remek ya Memet 10 juta nih Ada KLX Selain itu Kalau mau kita cek Ke belakang sana Untuk semuanya Kan kayaknya Gak mungkin Tuh Untuk unit sebanyak ini Mau kita cek Satu persatu Iya kan Gak mungkin nih Kita cek Satu persatu Durasi juga Bakalan panjang Yes Pokoknya Saran Bagi saya Untuk teman-teman Yang mau ikutan lelang Yes Datang kesini aja Ya Untuk cek unitnya Paling tidak Tahu dululah Kita kalau mengikut lelang Tuh Tahu dulu Kondisinya Itu warna kuning-kuning Kita cek ya Ada Mio M3 Di sana Itu harga berapaan Coba kita cek Ini Gak ada harganya Semua Kalau yang gak ada Bisa jadi belum Dilelang Ini orang mana Ini bisa sampai sini Jakarta Iya orang Jakarta Bisa sampai sini 13.500.000 Nih 8 juta Saya bilang lagi Kita balik ke Yamaha gir lagi Tahun 2023 Ini tak sepil ya 2023 Harga di angka Cuman 8 juta 8 juta Kondisi unitnya Ya price Banget ya Satu Itu perbandingannya Kalau mau cari Mio M3 Atau Mio Soul Atau Yamaha gir Tahun tinggi Kalau cuman dipakai Untuk harian kita ya Itu boleh Ya kalau Mau untuk dijual lagi Juga Boleh Kalau memang itu Menurut mas Buru semua Harga masih Masuk Kalau bisa dijual Di luaran sana Fixen Nih Vario 8 juta 9 juta Oke Yang barisan sini Ini Hampir Dalam kategori Tidak hidup Itu X Laka Yang di ujung Sebelah sana Nah ini dia Ini ada CRF Lagi di belakang Bisnya Yang kayak Ini kayak gini Yang diminati Temen-temennya Ini 23 juta Tahunnya 2022 Tadi Di depan tuh 2023 24 juta Tahunnya 2023 Beda Satu tahun Harganya Beda 500 ribu Terus Ini Ada Yamaha Bit Eh Sorry Yamaha Covid Honda Bit CBS Yang CW 9 juta Tapi Kondisi Kondisi Hancur 9 juta Ya Pokok Mas Bro Kalau Hancur Kayak Gini Itu Hitungannya Wajib Bodi Bodi Utuh Bodi Utuh Di bagian Depan Sudah Pasti Satu Set Belakang Juga Ada CRF Lagi Disini Tidak Tahun Berapa Ini Untuk CRF Yang Ini Untuk Tahun 2022 Tapi Ini Harga 24 Yang Di Depan Tadi Tahun 2023 Kita Kesini Lagi 12 Juta Supra Supra X Tahun 2022 12 Juta Untuk Pajaknya Mati Dari Bulan 8 Kemarin Fazio Fazio Sudah Banyak Mas Kemarin Kemarin Disini Balelang Banyak Fazio Nah Kita Cek Motor Terbaru Yamaha Sudah Masuk Di Balelang Tuh Belum Saya Melihatnya Kayaknya Vespa Tapi Setelah Apa Ternyata Oh Harganya Sudah Ada Belum Coba Kita Cek Nah Ini Harganya 21 Juta Tahun 2023 Jamaha Grand Villano Pertama Keluar Saya Bilang Kok Mirip Vespa Banget Motor Memang Gede Dia Mungkin Ini Adalah Generasi Contos Dari Jamaha Vino Mungkin Seperti Itu Kalau Di Sebelah Nya Mio Mio M3 Dengan Harga Di Angka 4 Juta Rupiah Tahun 2021 4 Juta Rupiah Tahun 2021 Oke Mas Bro Mungkin Itu Aja Update Cek Harga Kopi Kopi Harga Yang Ada Di Balelang Untuk Saat Ini Untuk Cara Lelang Mas Bro Datang Kesini Aja Langsung Ikut Lelang Juga Gak Apa Cek Unit Ngelihat Unit Dulu Juga Gak Apa Ketika Sudah Kita Ngelihat Cek Unit Bandingkan Dengan Harga Diluaran Kalau Emang Menurut Kita Harga Layak Untuk Dipindang Sesuai Dengan Budget Kita Gak Ada Salahnya Balelang Itu Bisa Kita Jadi Daftar Referensi Mencari Unit Saya Sendiri Dari Automotive Dotnet Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Otomotif Selalu